Hai guys, ini saya baru banget pulang kerja, ini baru sampai rumah. Di video kali ini saya mau cerita soal handphone yang saya beli di Desember tahun lalu ya. Ini Xiaomi 13T dan sekarang dia cosplay Poco X3 Pro alias Matot ya. Jadi, saya nggak tau ini penyebabnya kenapa. Dan dia tiba-tiba aja ketika lagi standby dan saya mau pake handphonenya, ini langsung mati. Udah saya pencet tombolnya sampai 10 detik kan. Saya pikir hang ya, tapi nggak ada respon. Saya pake volume atas, volume bawah, kombinasi ya dengan tombol power itu juga nggak ada respon. Begitu pula juga di charger, dia nggak ada respon apa-apa, tampilannya gelap aja ya. Nggak ada getar atau apa gitu. Padahal ini chargernya bisa kalau misalnya di handphone lain. Tuh, ini sih. Tapi kalau misalnya di Xiaomi 13T ini, nggak ada respon apa-apa alias yaudah dia cosplay Poco X3 Pro Matot. Padahal awalnya saya pikir si 13T ini nggak bakalan matut kayak X3 Pro. Info aja, saya pake handphone ini nggak buat main game ya. Saya pake cuma buat hari-hari, saya cuma pake buat ambil foto, video, social media, sama WhatsApp paling. Nggak ada yang pake berat banget gimana gitu. Dan saya nggak root atau nggak modifikasi software-nya. Masih keadaan standar terakhir tuh di update HyperOS ya. Dan sebelumnya lancar-lancar aja nggak ada kendala apa-apa gitu. Dan handphonenya juga nggak pernah jatuh, saya nggak pernah celupin ke dalam air. Karena sebelum-sebelumnya kan saya pake Samsung seri S. Dan itu sering banget saya masukin ke ini ya, saya ajak berenang gitu. Karena saya yakin aja sama kualitasnya si Samsung gitu. Jadi yaudah celup-celupin aja. Tapi setelah satu tahun penggunaan itu, pasti layarnya yang kena. Dan ketika saya pindah ke Xiaomi 13T ini, saya nggak pernah lagi berani masukin handphone ke dalam air. Kalaupun jatuh, kayaknya nggak deh. Saya selalu taruh di kantong. Handphone ini selalu saya pakein casing ini. Casingnya cukup tebal. Dan kalau saya buka ini nggak ada bekas. Ini masih mulus banget. Nggak ada bekas jatuh, nggak ada bekas den. Saya juga nggak tahu apa menyebabnya. Atau mungkin saya aja lagi nggak beruntung dapet unit yang kayak gini. Karena waktu itu pas saya beli tinggal yang warna hitam aja. Dan sekarang emang di official store-nya stoknya emang nggak terlalu banyak ya. Kadang habis terus. Jadi besok saya mau coba klaim garansi ke Xiaomi Service Center. Entah bagaimana nanti saya update di video berikutnya. Yang jelas, Xiaomi 13T ya matot juga akhirnya. Padahal nggak dipake buat main game. Saya cuma pake daily, foto-foto, video, social media, sama messenger. Jadi ya, kalau barang elektronik emang untung-untungan sih. Tapi ya ini 7 bulan pemakaian udah mati total. Kalau yang Samsung kemarin saya pake setahun lah ya. Baru layarnya green line. Nggak green line sih karena nggak garis. Karena ketika brightnessnya kecil, layarnya itu kayak ijo semua gitu. Makanya saya pindah dari handphone Samsung ke handphone Xiaomi ini. Karena ada jaminan garansi 2 tahun dan software-nya juga lumayan panjang. Cuman ya 7 bulan pemakaian. Tiba-tiba matot. Kayaknya itu aja sih. Sedikit cerita aku kesah. Masalahnya ini handphone utama isinya nomor utama, aplikasi banking, dan nomor WhatsApp utama juga. Jadi ya data-datanya bakal hilang pasti. Yaudah, besok saya mau ke service center. Akan saya update info berikutnya. Setelah nanti di service center. Di video selanjutnya pasti ya. Dan ya, sampai ketemu di video lainnya. Dah! Dibuipipup. Terima kasih.